7 tradisi seks yang aneh dan unik yang ada di dunia Tidak bisa dipungkiri hubungan seks antara lelaki dan perempuan merupakan kebutuhan hakiki pada makhluk hidup, baik binatang maupun manusia. Normal saja pasangan mengadakan hubungan seks. Yang menjadi masalah, di berbagai tempat di dunia ini mempunyai tradisi seks yang aneh dan unik dari pandangan orang biasa dan normal. Dikutip dari travel.okezone.com inilah tradisi seks yang aneh dan unik yang ada di dunia. 1. Masturbasi di Sungai Nil Komunitas masyarakat di Mesir kuno mempercayai bahwa adanya bumi adalah hasil dari ejakulasi Dewa Atum atau Dewa Pencipta. Bahkan mereka juga percaya bahwa Sungai Nil adalah aliran ejakulasi Dewa Atum. Demi menjaga Sungai Nil tetap mengalir deras, sebagai simbol kehidupan yang terus-menerus, para penguasa Mesir kuno melakukan ritual masturbasi hingga ejakulasi di Sungai Nil. 2. Festival Seks Suku Muria di Cetisgar, India Suku Muria di Cetisgar, India tengah memiliki ritual unik yang disebut gosul. Festival para remaja akan diajari mengenai lagu, taria, suku, dan seks. Bahkan tak jarang festival ini juga menjadi kegiatan seks masal. Sebelum ritual dimulai, para remaja perempuan akan mengonsumsi minuman alkohol tradisional sebagai kontrasepsi atau mencegah kehamilan. Jadi, mereka bisa memilih pasangan seks yang berbeda pada malam hari tanpa khawatir hamil. Tapi jika remaja perempuan tersebut hamil, konon katanya anak tersebut akan diadopsi seluruh desa. 3. Saudara laki-laki berbagi istri di Nepal Masyarakat Nepal yang tinggal di daerah Himalaya kabarnya mengalami kelangkaan lahan. Itulah mengapa sulit membangun keluarga di sana. Untuk menyiasati hal tersebut, mereka memiliki sebuah tradisi atau ritual yang kerap disebut fraternal polyandry atau berbagai istri sesama saudaranya. Tradisi itu memperbolehkan saudara laki-laki berbagi istrinya dengan saudara yang satu keluarga untuk menikah dengan perempuan yang sama. Mereka pun tidak perlu tinggal secara terpisah mengingat daerah yang ditinggalinya mengalami kelangkaan lahan. 4. Mencuri istri orang di Afrika Barat di Festival Tahuan Grewol Para pria suku Wodabe di Afrika Barat mengenakan riasan dan kostum untuk mencoba mencuri istri pria lain. Jika pencurian tersebut berhasil, sang pria akan diakui di masyarakat. 5. Seks sesama pria Era Yunani kuno, pria dewasa baik lajang ataupun yang sudah menikah, sering melakukan hubungan seksual dengan remaja laki-laki. Hubungan ini tidak melibatkan anak-anak, tetapi remaja pascapu ber, biasanya remaja yang berusia antara 15 sampai 19 tahun. Tujuan ini untuk meningkatkan status sosial mereka di mata masyarakat. 6. Liburan Seks di Jepang Jepang juga memiliki ritual aneh yang berhubungan dengan seks. Biasanya ritual ini disebut dengan liburan kesuburan, yang dimaksud hari penting bagi Jepang dan kesempatan yang bagus. Biasanya para laki-laki akan memakai kostum penis yang besar. Meskipun banyak warga Jepang adalah seorang pekerja keras, semua perwakilan seks yang kuat harus berpartisipasi dalam festival ini. Mereka mengejar para perempuan dan berteriak kata-kata cabul. Sementara para perempuan di negeri matahari terbit ini mempunyai tradisi sendiri, yang dinamakan Festival Fagina. Di mana sebuah dekorasi organ seksual perempuan dengan ukuran besar dipajang di sepanjang jalan. 7. Seks Maraton di Bolivia Di Bolivia Timur, suku Sironi memiliki semacam foreplay, yang dikatakan, gila. Saat bersiap-siap untuk melakukan seks, pasangan pertama harus mencari kutu di tubuh orang lain, lalu mengambil dan memakannya. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa serangga yang hidup di bagian negara ini, memiliki efek merangsang dan memungkinkan memperpanjang tindakan seksual bukan hanya dalam satu menit, tapi hingga jam. Dengan melakukan memakan serangga tersebut, melakukan seks dapat bertahan hingga enam jam tanpa istirahat. Nah, itulah tujuh tradisi seks aneh dan unik dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa pada video berikutnya tentang tradisi aneh dan unik lainnya. Aswir Astaman Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dari channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.